Panji Sakti Jilid 4. 10. Lolos dari Cip Sing Tin. Ketika itu baru Ceng Ih dapatkan kalau dia sudah berdiri di hadapan kuda Tan Hi. Walaupun terkejut melihat kesigapan ketujuh lawannya itu, namun berada dekat Sinona, dia merasa girang juga. Sebaliknya Tan Hi tak menghiraukan sikap anak muda itu. Di atas kudanya, Kongcu itu kedengaran menghela nafas panjang. Dari arah belakang, Cincu tua yang rupanya menjadi pemimpin itu, kedengaran tertawa mengekeh serunya, ini namanya pucuk di cinta, ulam tiba, mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang diharapkan. Kecuali membawa pulang Kongcu. Pun mendapat Panji Sakti. Sungguh perjalanan kami kali ini memperoleh sukses sebesar-besarnya. Jangan bergirang dulu seru Ceng Ih sembari miringkan tubuh. Tapi dikala dia berseru begitu, tampak pakaian ketujuh Cincu itu sama berkibaran. Ceng Ih menjadi terkesiap dibuatnya. Kiranya kecuali tertua Cincu yang bicara tadi, keenam Cincu yang bermula mengenakan jubah merah, kini berganti warnanya. Keenam orang itu kini masing-masing mengenakan jubah warna kuning, biru, hijau, biru muda, ungu dan coklat. Pakaian mereka berganti tujuh warna barisan mereka berformasi tujuh bintang. Ah, kali ini jangan harap kita dapat meloloskan diri, Tan Hi kedengaran berkata dengan pelahan. Tanpa menoleh ke belakang, Ceng Ih tertawa keras, serunya, justeru aku ingin berkenalan dengan Cip Sing Tin mereka itu tangan kiri diangkat dan kecunasimi melancar. Ketujuh Cincu itu sama bergontayan tak dapat berdiri jejak. Dua Cincu yang tersambar pukulan sakti itu menjadi terhuyung namun dua kawannya cepat maju mengganti untuk menutup lubang barisan. Secepat lancarkan pukulan tadi, Ceng Ih terus mengawasi keadaan lawan yang berada di belakangnya. Ternyata tiga Cincu yang bermula berada di sebelah kanan dan belakang, kini berubah formasinya. Ketujuh Cincu itu saling berganti kedudukannya, namun formasi Cip Sing Tin, barisan tujuh bintang, itu tetap utuh bentuknya, makanya tadi Tan Hi menyerah tak melawan lagi. Kiranya barisan Cip Sing Tin mereka itu sedemikian rupa. Kecuali dapat menyerang keseluruhannya, muka belakang, kanan-kiri, rasanya barisan itu sukar dijebolkan. Setiap tempat yang berlubang mereka tentu akan cepat-cepat bergerak mengisinya lagi diam-diam. Dan Ceng Ih berkata dalam hati. Namun darah mudanya, tak kenal menyerah. Tiba-tiba dia mengelus-elus kepala kudat Tan Hi, ujarnya, harap Kong Cu jangan cemas. Sekalipun perpaduan barisan mereka itu lihai, namun kalau kita berdua bersama-sama menyerang, masakan tak dapat membobolkan. Dalam kepungan barisan Cip Sing Tin yang termasyur itu, Ceng Ih malah tampak bergembira. Tak lain ini disebabkan, karena Tan Hi Kong Cu yang siang malam dikenangkannya itu berada di sampingnya. Dalam dandanan sebagai seorang gadis, Tan Hi tampak cemerlang kecantikannya, walaupun tak memakai beda pupurlah kemalu-maluan sikapnya, namun demi diketahui Kera Ceng Ih memandangnya itu begitu rupa, tahu juga lah ia apa gelora hati anak muda itu. Tanpa disadari ia pun balas menatap. Dua pasang metu beradu pandangan, menggenggam ratusan patah kata-kata yang tak terucapkan oleh mulut. Malam ini Kong Cu telah memberi muka terang kami dan suka ikut pulang. Apabila saudara yang datang ini juga berbuat demikian, kami jamin dengan memandang muka kami bertujuh. Sanchu tentu takkan membuat susah kata cincu tua yang berjubah merah itu. Tan Hi kerutkan alis, sementara Ceng Ih tertawa memanjang. Tiba-tiba nona itu sudah loncat turun dari kudanya dan diam-diam menarik lengan baju Ceng Ih. Ada dua hal yang membulatkan teka Ceng Ih. Pertama biar bagaimana dia tak nanti sudi disuruh ikut ke Xiaonggou Taisan. Dan kedua kalinya, karena hendak menolongi Tan Hi, jadi dia harus menempur mereka dengan mati-matian. Perbawa ketujuh pedang mereka tak boleh dipandang enteng. Jangan gegabah bergerak, ingat peristiwa pertempuran di tepi telaga. Ketempo harilah berbareng hidung Ceng Ih mencium bau barum, telinganya mendengar bisikan Tan Hi. Memang Ceng Ih teringat akan pertempuran itu. Sekalipun memiliki ketiga ilmu sakti, namun coba tak ditolong oleh Tan Hi, tak nanti malam itu diadapat lolos dari kepungan barisan Cip Sing Tin. Pun mengingat bahwa Tan Hi itu putri pemimpin Xiaonggou Taisan, jadi tentunya paham betul akan kelihayan barisan itu maka itulah sebabnya mengapa ia menyerah dibawa pulang. Namun pada lain kilas, timbul reaksi pada pikiran Ceng Ih. Aku menerima tugas melindungi Panji Sakti, kalau hanya dengan ketujuh cincu itu saja juri, dapatkah aku melakukan tugas itu? Juga apabila kembali ke Xiaonggou Taisan, dapatkah Boang mengampuni putrinya itu? Berada di samping nona yang dikenangkan, semangat Ceng Ih tambah menggelora. Tertawalah dia keras-keras, serunya. Silahkan Kongcu melihat di samping, bagaimana aku undurkan mereka itu. Cepat dicabutnya golok yang menggamblok di punggungnya lalu diserahkan pada Tan Hi. Kemudian melangkah maju, tangannya kiri sudah segera lancarkan kecunasimi ke arah cincu jubah merah itu. Seketika terbitlah angin topan, batu dan pasir berhamburan. Tetapi rupanya lawan itu sudah siap, pedang dipindah ke tangan kiri dan tubuh beralih ke samping sejauh setombak. Deruk pukulan menghantam tempat kosong dan secepat itu juga. Cincu jubah hijau menutup lubang kekosongan itu. Pukulan Ceng Ih tepat sekali jatuh di sela-sela lubang kekosongan dari gerak peralihan kedua cincu itu. Sebaliknya baru saja dialancarkan pukulannya itu, dari arah belakang segera terasa ada angin menyambar. Ceng Ih tahu dirinya diserang oleh tiga batang pedang dari belakang. Begitu tangan kiri ditekuk, dia mengirim tinjunya ke belakang sembari memutar tubuh. Tan He tak mau tinggal diam lagi. Begitu si anak muda itu membuka serangan ia pun cepat menyelinap ke samping anak muda itu untuk menanti kesempatan. Tapi ternyata ketiga cincu penyerang itu menaulat gerakan kedua cincu tadi. Belum lagi pedangnya ditusukan ke muka, mereka segera pencairkan diri beralih posisi. Lagi-lagi pukulan dasyat dari Ceng Ih itu menemui lubang kosong. Pohon-pohon di tepi jalan yang beberapa tombak jauhnya, seperti mau tumbang. Dan berbareng pada saat itu, cincu jubah kuning dan ungu yang berada di samping, menusuk dari kedua sisinya. Gerakan mereka itu cepat dan dasyat. Ceng Ih terperanjat. Betapapun dasyatnya ketiga ilmu sakti yang dimilikinya itu, namun menghadapi kera perlawanan yang cepat dan luas dari ketujuh cincu itu, diakwalahan juga. Begitu yang diserang bagian muka yang di belakang cepat balas menyerang. Menyerang yang di belakang, yang di samping kanan kiri balas menyerang. Yang paling mengagumkan, setiap lubang yang ditinggalkan mereka itu, tentu segera akan diisi lagi oleh kawannya. Pun setiap serangan balasan dari mereka itu, sukar dirabah sungguh tidaknya. Mengingat ketujuh cincu itu amat tinggi, kalau dibiarkan tusukan mereka tentu akan membawa maut. Namun kalau dihalau dengan pukulan sakti, dengan sebatnya mereka menarik pulang pedang dan loncat menghindar. Untuk serangan kedua cincu dari samping kanan kiri itu, Ceng Ih terpaksa menyurut mundur, kemudian membareng hantamkan Kecunasimi kepada cincu jubah ungu. Sekalipun serangan itu hanya menggunakan tenaga tiga bagian namun cincu jubah ungu itu sudah cepat menarik pedang dan loncat mundur satu tombak jauhnya. Berbareng itu, sekonyong-konyong Tan Hi berseru keras dan menyerang cincu satunya yang berjubah kuning itu. Cincu jubah ungu itu pun cepat beralih posisi dengan cincu jubah merah. Sedang dalam pada itu, cincu jubah hijau dan biru muda sudah menyerang Tan Hi dari kanan kiri. Kemudian cincu jubah biru pun menyusuli tusukan ujung pedangnya ke alis Sinona. Demikianlah kalau barisan Tihit Sing Kiam Tin sedang beraksi. Saling mengisi kekosongan, Sating menyerang dengan berbareng. Bertahan untuk menyerang. Tan Hi mengangguk, rupanya ia mendapat siasat untuk memecahkan kepungan lawan. Secepat ia papaskan pedang kerusuk cincu jubah biru, berserulah ia kepada Ceng Ih. Lekas, lekas, kita bertempur bahu membahur. Saat itu Ceng Ih tengah lancarkan pukulannya dan ketujuh cincu itu sedang beralihan posisi. Tiba-tiba punggungnya terasa hangat. Ai, kiranya itulah punggung Tan Hi yang menempel rapat ke punggungnya. Hawa hangat itu menembus sampai ke ulu hatinya. Dan berbareng itu, Tan Hi tampak bolang-balingkan pedangnya untuk menyerang cincu yang berada di samping kanan dan kiri, dan menjaga serangan cincu yang di belakang. Ah, dengan begini asalku serang bagian muka, tentu dapat menjebolkan kepungan mereka diam diam Ceng Ih bergirang dalam hati. Tangah beraya lagi, dia lancarkan ke cunasimi sembari tertawa mengejak, Hawa, kiranya barisan Cip Sing Kiam Tin yang termasyur itu hanya begini sajalah. Saat itu yang berada di hadapan Ceng Ih ialah cincu jubah hijau yang semestinya bergantian posisi dengan cincu jubah biru namun karena dihadang oleh pedang Tan Hi, jadi mereka tak dapat beralihan. Wut, kedua cincu itu terlempar sampai dua tombak jauhnya. Girang Ceng Ih bukan kepalang. Mengira barisan musuh sudah jebol, dia cepat menyerang maju namun Tan Hi cepat mengikutinya sembari lekat-lekat menempelkan punggung. Baru saja Ceng Ih hendak melangkah maju, atau cincu jubah merah sudah berkelebat menghadang di muka untuk mengisi kekosongan itu. Dan berbareng itu, dari arah belakang pun terdengar pula gemerencing Tan Hi mainkan pedangnya menyerang cincu yang berada di sebelah belakang. Kiranya kedua cincu jubah hijau dan biru yang terlempar tadi sudah cepat loncat dan menyerang Tan Hi dari samping kiri. Sedang cincu jubah kuning dan biru muda pun menyerang dari samping kanan. Napas Tan Hi kedengaran terengah-engah. Ketujuh cincu itu masing-masing memiliki kepandayan hebat. Besar Tan Hi bukan seorang jago lemah, namun sebatang pedang ana dapat menghadapi empat-lima batang pedang musuh. Melihat itu, Ceng Ih mengertak gigi, matanya merah seperti banteng melihat darah. Setelah menekuk tinju kiri, dia menyerang cincu jubah hijau dan biru, berbareng itu dia ulurkan jari tengah dari tangan kanannya untuk menutup. Pedang cincu jubah merah yang menyerang dari muka. Itulah hit citing kian gun atau sebuah jari mengamankan dunia. Di antara ketiga ilmu sakti itu, adalah hit citing kian gun itu yang terdasyat sendiri, tapi juga yang tersukar sendiri untuk meyakinkannya. Mengingat peyakinannya masih kurang, Ceng Ih jarang sekali gunakan ilmu sakti itu. Kini untuk menyusuli dua buah ilmunya yang sudah dilancarkan itu, terpaksa dia keluarkan ilmu simpanan itu. Pemimpin Cicintu yakni cincu jubah merah itu sejak bermula selalu waspadat terhadap setiap pukulan dan tinju si anak muda. Andai kata saat itu Ceng Ih gerakan tinjunya, dia tentu sudah cepat-cepat menghindar. Tapi demi dilihatnya anak muda itu hanya menjulurkan sebuah jari tengahnya, dia meremahkan. Pedangnya dilingkarkan untuk memapas jari anak muda itu dan, baru saja dia gerakan pedang, atau dadanya sudah disambar oleh suatu angin yang tajam. Kejutnya bukan main, namun untuk beralih posisi sudah tak keburu lagi. Seketika itu dia rasakan jalan darah kikwat hiat di dada, menjadi linuk kesemutan. Tangannya tak kuasa lagi mencekal pedang, terang, jatuhlah pedang itu ke tanah. Harus diakui bahwa cincu jubah merah itu memang lihai apalagi memangnya Ceng Ih belum begitu paham untuk memperkembangkan ilmu Cicinting Kian Gun itu. Begitu menyalurkan darah, cincu itu dapat membuka lagi jalan darahnya yang tertutup itu. Bahwa ilmunya Citing Kian Gun itu telah memberi hasil yang diluar persangkaannya, telah membuat Ceng Ih tertegun saking kejutnya. Tapi Tan Hi segera meneriakinya dengan gugup, lekas, lekas, terjang ke muka. Ceng Ih segera melihat keadaan barisan musuh. Begitu cincu jubah merah itu terlepas pedangnya, keenam cincu lainnya sama lamban gerakannya. Kini jelaslah dia, bahwa komando barisan Citing Kiam Tin itu terletak di tangan cincu jubah merah. Walaupun tertutup dan dapat membuka jalan darah itu, hanya berlangsung dalam 2-3 kejap saja, namun barisan itu mengalami kelambatan geraknya. Tanpa beraya lagi, Ceng Ih cepat lancarkan kecunasimi ke arah cincu jubah merah itu lagi. Cincu itu baru saja dapat membuka jalan darahnya, jadi tak sempat dia menghindar apalagi bertahan diri terhadap pukulan sakti itu. Seketika itu juga, tubuhnya terlempar melayang seperti layang-layang putus. Cincu jubah ungu dan biru muda tersipusip pulon cat mundur untuk menolongi pemimpinnya itu. Adalah karena tadi naik ke atas punggung kuda. Sekali loncat, Si Chua sudah meleset beberapa tombak jauhnya dan terus lari bagaikan terbang. Pada beberapa saat kemudian, ketika ketujuh cincu itu tiba, mereka hanya menubruk angin kosong. Terlambat. Si Chua sudah jauh, bagaimana kita dapat menyusulnya si cincu jubah merah menghela nafas? Ia nyatakan lebih baik pulang saja melaporkan pada sancunya. Keenam cincu lainnya hanya mengiyakan saja. Sekonyong-konyong terdengarlah sebuah tertawa melengking kecil. Terang itulah nada seorang perempuan. Ketujuh cincu itu terperanjat dan buru-buru pecah diri untuk mengepung sebatang pohon besar. Kong Chu ternyata amat berbudi sekali, sehingga berada di sini untuk ikut pulang bersama kami, seru cincu jubah merah dengan girang. Dia memastikan, nona yang tertawa. Di atas pohon itu adalah tanhi Kong Chu. Kuda Si Chua yang sudah jauh itu tentulah hanya membawa ceng ih seorang. Di luar dugaan, dari arah pohon itu terdengar seorang nona tertawa mengejek, Fui, masakan ia pantas disebut Kong Chu. Hem, sekalipun boang sancu, aku tetap tak memandang mata. Keenam cincu mengunjuk sikap marah, tapi cepat dicegah oleh pemimpin mereka. Bertanya cincu jubah merah itu. Kalau bukan Kong Chu, mengapa saudara tak mau unjuk diri? Apa itu sih, Cid Sing Kiam Tin? Apa kamu kira nonamu tak berani turun? Tukas nona tak dikenal itu dengan tertawa dingin. Setelah mendengar orang bukannya tanhi Kong Chu, ketujuh cincu sudah cepat hendak pasang barisan Cid Sing Kiam Tin. Baru si cincu jubah merah menyelahkan si nona turun, atau sesosok bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu di bawah pohon itu berdirilah seorang nona berpakaian putih dan rambutnya diikat dengan pita hijau. Hai, tak usah obral minta maaf dan jangan buru-buru bubarkan barisan dulu. Aku hendak coba main-main dengan Cid Sing Kiam Tin yang konon amat termasyur itu seru si nona dengan tertawa sinis. Secepat berkata, secepat itu ia sudah menerjang cincu jubah biru. Cid Sing Kiam Tin telah dilatih dengan sempurna oleh kawanan Cid Cincu. Setiap kali mendapat serangan, barisan itu akan cepat memberikan reaksinya. Cincu jubah biru itu cepat beralih dan menyusul empat cincu segera maju menyerang si nona. Cincu jubah merah yang ikut maju menyerang, diam-diam membatin, munculnya nona ini sangat aneh, kata-katanya pun jumawa sekali. Coba saja lihat sampai di mana kepandayanya itu. Atas serangan keempat pedang cincu itu, tiba-tiba si nona menyelingap hilang, hingga serangan mereka itu menemui tempat kosong. Kalau saja mereka tak cepat-cepat mengambil posisi, tentulah nona itu akan lolos dari kepungan si hijau dan coklat mundur, berbareng si kuning dan si biru muda menusuk. Kembali empat batang pedang menyerang si nona. Koma aduh, boleh juga lah. Tapi permainan anak kecil semacam ini hanya dapat dipergunakan menangkap Tan Hi Kong Chu. Kalau hendak menawan aku, hem, jangan mimpi kembali si nona hamburkan olok-oloknya. Entah bagaimana caranya, tapi begitu tubuhnya bergerak, tahu-tahu ia sudah me-ejet lolos dari taburan pedang dan secepat itu malah lantas menyerangi si cincu merah. Karena gelagapan, si merah itu tak sempat mengeluarkan aba-aba, komando, dan sesaat macetlah gerakan barisan itu. Dalam gugupnya, si merah itu loncat mundur. Oleh karena gerakannya itu menyebar, tak menurut, gerakan Cip Sing Tin, maka barisan itu pun menjadi macet. Keenam cincu lainnya melongo keheranan. Pun si nona baju putih itu, tampak tertegun juga. Kedengaran cincu tua berjubah merah itu tertawa gelak-gelak, serunya, ho, kiranya putri Swatsan Lojin, itulah benar dugaanku. Dalam zaman ini, kecuali dari aliran persilatan beliau si orang tua itu, tak nanti dapat lolos dari kepungan barisan Cip Sing Kiam secara begitu mudahnya. Si nona baju putih tertegun. Di bawah cahaya rembulan, wajah nona itu bagai sekuntum bunga melati yang molek mungil. Benar, ialah putri dari orang tua aneh Swatsan Lojin. Koma kau kenal pada ku tanya nona itu dengan terkejut. Kuatir menimbulkan salah saham, cincu jubah merah itu sudah lantas sarungkan pedangnya. Tindakan itu diturut oleh keenam kawannya. Setelah itu barulah cincu itu berkata, mungkin nona tak kenal pada pintu ini. Tapi perguruan pintu, serumpun sumbernya dengan lengcun, ayahmu. Kalau tidak, masakan pintu mengetahui kepandayan sakti nona tadi. Namun si nona tak mau menghiraukan sikap mengambil hati dari cincu tua itu. Dengan masih bernada dingin, menyambutlah ya, ya, sudahlah. Bukankah kalian hendak menangkap Tan Hikong Chu? Jangan tanyakan ini itu lagi, seratus li ke sebelah barat aja, adalah kota Ciatian. Berkudalah siang malam ke sana, bila sudah tiba di luar kota itu, tentu akan kuajarkan menurut apa yang kalian kehendaki. Kata-kata si nona itu sukar ditangkap maksudnya, sehingga keenam cincu sama bercuriga. Namun tidak dengan si cincu jubah merah yang dengan serta merta berkata seraya memberi hormat, jika nona sudi membantu, kami tentu akan berhasil. Sebelumnya kami haturkan terima kasih dan silahkan nona berjalan lebih dahulu. Kudase cuhoa itu terlalu cepat sekali. Si nona hanya mendengus ewa, sekali bergerak tubuhnya sudah melesat jauh. Kawanan cincu itu pun segera menyusul. Jauh di sebelah barat dajah sana, samar-samar terdengar suara kuda meringkik. Dari nadanya yang mirip dengan naum naga, tentulah kuda se cuhoa. Sementara itu jauh di belakang sana, tampak kawanan cincu itu memburu ke arah suara itu. Cincu jubah merah itu mendengak ke muka. Lalu menghela nafas panjang. Rupanya si cincu coklat tak sabar lagi, tanyanya, apakah ucapan nona itu dapat dipercaya? Memang demikianlah dalam pikiran ke enam cincu itu. Walaupun mulut tak menyatakan apa-apa, tapi hati mereka tetap meragu. Sejenak sapukan matuk ke arah ke enam orangnya itu, berkatalah si cincu merah, bukankah biasanya sudah sering sekali ku ceritakan bahwa pada zaman ini kecuali ilmu sakti dari Hoa Hi Hai Hu, rasanya tiada manusia yang dapat melawan suat san lojin itu. Benar Tian Leng Tingshu telah mewarisi kepandayan Hoa Hi Hai Hu itu, namun sayang pada kala itu dia menderita luka dalam yang parah, hingga peyakinannya tak dapat mencapai kesempurnaan. Lebih-lebih kini nasibnya belum ketahuan, entah mati atau hidup. Dengan demikian, di kolong dunia persilatan, suat san lojinlah yang menduduki tempat tertinggi. Ketika pulang, tempo hari sancu telah menceritakan padaku tentu asal-usul orang tua sakti dan gadisnya itu, jadi ku ketawilah riwayat mereka. Bahwa ku katakan perguruanku serumpun dengan suat san lojin, itulah hanya untuk membohongi gadisnya yang masih hijau itu. Ia berjanji hendak menangkap Tan Hikong Chu itu, tentu sembilan bagian dilaksanakannya. Hanya saja, aku sendiri tak tahu kera bagaimana nona lihai itu hendak membantu kita. Selagi ketujuh cincu itu tengah bercakap-cakap, di sana kudase Chuhua masih tetap mencongklang dengan pesatnya. Samar-samar jauh di sebelah muka sana tampak beberapa pelita berkelap-kelip. Itulah tanda adanya sebuah kota. Sayang sekarang sudah tengah malam, jadi tak dapat kiranya kita berhenti di kota itu, kata Cheng I. Mengapa kita perlu masuk ke kota? Coba tuh lihat di sana, kalau bukan rumah orang tentulah sebuah biara kecil, sahut Tan Hikong Chu. 11. Hantu dari kuburan Menurut arah yang ditunjuk Tan Hikong, pada jarak antara Sabtuli jauhnya tampak setitik api sebesar kacang yang gelap-gelap terang cahayanya. Sebaliknya Cheng I menjadi haran. Kala itu sudah lewat tengah malam, sekalipun di sana ada sebuah rumah penduduk atau biara, masakan masih memasang pelita. Namun sebagai pemuda yang berilmu tinggi, nyalinya besar. Sei Chu Hoa adalah seekor kuda sakti, kawanan Chin Chu itu pasti tak mampu mengejar. Aku sih sejak kecil biasa menderita, tapi Kong Chu yang sudah dua hari menempuh perjalanan siang malam tanpa mengasuh, tentu akan kecapaan. Baiklah kita ke sana untuk beristirahat, kata Cheng I. Mendengar anak muda itu begitu memperhatikan dirinya, Tan Hikong merasa amat berbahagia. Mulut mengiakan metu memandang ke arah pemuda itu. Justru pada saat itu Cheng I pun tengah memandang ke arah si nona. Kembali dua pasang metu saling beradu. Keduanya menjadi kemerah-merahan dan buru-buru sama berpaling. Tan Hikoprak kudanya, dalam beberapa kejap saja tibalah sudah mereka di tempat itu. Tapi apa yang didapatinya di situ, membuat mereka terkesiap. Tempat itu ternyata bukan sebuah rumah penduduk maupun biara, melainkan sebuah kuburan. Api penerangan itu kiranya sebuah lentera yang digantung di atas sebatang pohon di tengah kuburan situ. Kita tertipu dengan lentera itu. Rupanya adat kebiasaan di sini, di tanah kuburan diberi penerangan, kata Cheng I seperti hendak minta maaf kepada Tan Hikoprak. Tapi untuk kekagetannya, ternyata nona itu sudah loncat turun dari kuda, dengan beberapa loncatan, ia sudah tiba di pohon yang diberi lentera itu. Hanya beberapa kejap saja nona itu sudah kembali lagi dengan membawa lentera itu. Memang ilmu ginkangnya bukan olah-olah. Sudah kuduga lentera ini tentu ada apa-apanya. Coba lihatlah, apakah lentera ini milik orang biasa? Kata Tan Hikoprak sembari serahkan benda itu. Sewaktu menyamuti, Cheng I terperanjat. Sebuah lentera yang istimewa buatannya dan tak ternilai harganya. Rangkanya terbuat daripada emas, bungkusnya ditaburi oleh intan permata. Kiranya di dunia ini tiada lagi lentera macam begitu. Pengah Cheng I terheran-heran itu, sekonyong-konyong terdengar sebuah suara tertawa. Nadanya dingin, datangnya dari jauh dan dalam sekejap saja sudah dekat. Kejut Cheng I dan Tan Hikoprak bukan alang kepalang. Tan Hikoprak sudah segera mengisar kakinya untuk tegak berjajar dengan Cheng I. Dari arah belakang pohon yang yang tak berapa jauh di sebelah sana, terdengar seseorang berseru. Kalau sudah mengetahui lentera itu untuk menerangi rohku yang kesepian, mengapa berani mengambil? Betapapun lihai ilmu kedua muda mudi itu, namun tak urung mereka mengkirik, tegak bulu romanya, juga. Hantu atau setan kah itu? Ja, nada suaranya begitu dingin menyeramkan sekali. Berbareng itu, sebuah bayangan putih berkelebat muncul dari balik pohon. Cheng I dan Tan Hikoprak menyurut mundur selangkah. Siapakah gerangan orang itu? Mengapa rambutnya penuh diikat dengan pita hijau dan mukanya memakai kerudung hitam sampai sebatas pinggang? Pakainya yang sebelah bawah berwarna putih. Hai, apakah itu? Saat itu Cheng I rasakan tubuh Tan Hikoprak makin menempel rapat. Hem, darah tetap darah. Betapapun memiliki ilmu silap tinggi, tetap takut pada setan. Demikian sembari membatin perbuatan Tan Hikoprak, Cheng I hanya ajukan kakinya selangkah untuk menutupi si nona. Sebenarnya dia sendiri sudah tak tiktok hatinya, namun di hadapan seorang nona, mau juga dia unjuk aksi kegagah-gagahan. Orang atau setankah kau ini bentaknya? Dia gunakan lewekang untuk membentak karena teringat akan pembilangan orang, bahwa memedi, iblis dan setan, takut akan hawa murni manusia. Mudah-mudahan setan itu akan menghilang, demikian dia mengharap. Tapi di luar dugaan, bukannya mundur sebaliknya hantu itu malah maju setindak demi setindak menghampiri kemuka. Setelah dekat, kembali terdengar sebuah tertawa seram. Coba jawab, mengapa kau berani mengambil lentera kuburan itu? Runtuhlah kegagahan Cheng I tadi. Tanpa disadari, kakinya menyurut setengah langkah. Tapi begitu tubuhnya terasa hangat karena menempel padatan hinyalinya timbul lagi. Dengan busungkan dada, dia berseru, kalau begitu, kau memang bangsa jejadian roh. Tentunya lentera itu milikmu. Kata orang kalau tak tahu itu tak berdosa, nah, lentera ini ku kembalikan padamu. Lentera yang dipegang di tangan kiri itu sekali disorongkan ke muka, lalu melayang ke arah si hantu. Tampaknya hantu itu keluarkan sebuah benda putih macam jaring. Entah bagaimana caranya ia menyambuti, tahu-tahu lentera itu padam dan lenyap. Tan He menjerit kaget dan Cheng I berdiri bulu tengkutnya. Hantu itu maju lagi dua langkah, lalu tertawa seram. Serunya, kau bukan orang yang mengambil lentera itu, jadi tak bersalah. Ayuh, lekas menyingkir ke samping. Cheng I tiba-tiba rasakan tangannya kiri mengencang serta dingin seperti es kiranya Tan He sudah mengepal tangannya raterat. Yang dingin itu adalah tangan si Nona. Bulat tekat Cheng I, biar bagaimana dia hendak menghajar hantu itu. Lekas Enya serunya sembari gerakan tangan kanan dalam ilmu Kei Cunasimi. Kei Cunasimi adalah salah satu dari tritunggal ilmu sakti. Sampai pun Boang San Chu tak berani menyambuti dengan kekerasan. Cepat seperti kilat, hantu putih itu melesat dan tahu-tahu sudah berada di belakang mereka berdua. Pukulan Cheng I hanya menghantam angin saja. Tan He menjerit, terus putar tubuhnya hendak bersembunyi mendekap ke dada Cheng I. Heran Cheng I dibuatnya, mengapa Nona gagah itu sampai sedemikian ketakutan. Cheng I sendiri pun gentar hatinya, bukan karena takut setan tapi sebab Kei Cunasimi-nya itu tak dapat mengapa-apakan si hantu. Kalau bangsa manusia, tentu tak dapat bergerak segesit itu. Sebat sekali Cheng I putar lengan, menyampok dalam pukulan Kei Cunasimi lagi. Tapi kali ini dia hanya gunakan separoh tenaganya, karena hendak menjagai bila mana lawan menghindar lagi. Tapi rencananya itu diketahui si bayangan putih. Ia tak mau menghindar sebaliknya malah merapat maju. Kejut Cheng I tak kepalang. Cepat tangan kirinya merangkul Tan He lalu mundur ke belakang. Tapi belum saja kaki mereka menginjak tegak bayangan putih melesat dan melengkinglah Tan He menjerit. Cheng I naik pitam, marah. Menahan napas, lengan menekuk, tubuh mundur miring, kembali pukulan sakti dilancarkan lagi. Karena pukulan itu menggunakan seluruh tenaganya, jadi tangan kirinya agak mengendor. Adalah pada detik itu, si bayangan putih lenyap secara mendadak dan tahu-tahu Tan He sudah lepas dari pelukan Cheng I. Menyusul terdengar jeritan Kongcu itu, makin lama makin jauh. Kejadian itu berlangsung dalam setengah kejap, sampai ketika Cheng I merasa kehilangan Tan He, nona itu sudah digondol pergi oleh si bayangan putih. Untuk mengejarnya, terang sudah tak keburu lagi. Bagaimana kejut Cheng I, sukar dilukiskan. Kalau Tan He tak ketakutan setengah mati sampai lemas lunglai tubuhnya, tak nanti ia begitu mudah diculik si setan putih. Sei Chu Hoa adalah seekor kuda yang mempunyai panca indera tajam. Demi melihat tuannya, Tan He, diculik orang, binatang itu meringkik keras, terus berjingkrak ke atas. Cheng I sebat sekali loncat ke atas punggung kuda itu. Tanpa dikeprak lagi, kuda itu lari mengejar ke arah kegelapan sana. Tak berapa lama hari pun sudah mulai terang. Jauh di luar kota Kiang Hian Seng, tampak tujuh orang penunggang kuda lari dengan pesatnya. Mereka itu adalah ketujuh cincu yang menuruti pesan si nona baju putih, telah tiba di luar kota tersebut. Itu dianya tiba-tiba cincu jubah merah berseru kepada kawannya. Keenam orang itu cepat turut contoh pemimpinnya untuk hentikan kudanya. Kini mereka jajar kudanya dalam sebuah lingkaran. Di tengah-tengah ternyata ada seorang gadis tengah duduk numperah di tanah. Itulah Tan He Kong Chu. Syukur beribu syukur kami dapat menemukan Kong Chu lagi. Harap Kong Chu naik kuda dan ikut kami pulang kata si cincu merah sebari loncat turun dari kudanya. Tan He Kong Chu membisu tak bergerak. Ia duduk, sepasang matu dikatupkan seperti orang tidur dengan duduk. Kuatir kalau terbitrin tangan lagi, si merah memberi isyarat kepada keenam orangnya supaya siap-siap menjaga. Jangan sampai Kong Chu itu lolos lagi, atau ada orang yang datang menolongi. Karena Tan He masih tak berkutik, si cincu merah tertegun lalu melangkah maju setindak. Tiba-tiba dia tertawa gelak-gelak. Hal itu sudah membuat keenam kawannya keheranan. Serempak mereka pun maju mendekati. Setelah memeriksa barulah ketujuh cincu mengetahui bahwa Tan He tertutup jalan darah pemingsannya. Dalam keadaan seperti itu, selain kehilangan kesadaran, pun tubuhnya lemah lunglai. Oleh karena ketujuh cincu ahli tutup semua, jadi mereka cepat mengetahui keadaan itu. Diam-diam mereka mengagumi kelihayan si nona baju putih itu. Tutupkan hunhyat itu dilakukan tepat sekali, jadi tak sampai membahayakan Kong Chu. Nona baju putih itu memang hebat sekali. Kita harus malu pada diri kita sendiri, kata si cincu merah. Ah, lebih baik jangan buang tempo. Sekarang sudah mulai terang tanah, sebentar lagi pintu kota tentu sudah dibuka dan orang pun tentu akan ramai hilir mudik. Baik kita lekas-lekas berlalu dari sini, usul si cincu jubah kuning. Cepat cincu jubah merah lolos jubahnya terus dibuat membungkus Tan He lalu dipanggulnya ke atas kuda. Sekarang kita terus langsung pulang ke Xiaonggou Taisan. Walaupun masih belum diketahui mengapa nona baju putih itu suka membantu kita, namun menilik caranya dia menawan Kong Chu begitu mudahnya, tentulah ia dapat juga mengatasi si anak muda itu. Rasanya dalam perjalanan pulang nanti, kita tak khawatir dicegat anak itu lagi, kata cincu merah. Pada saat itu, cincu jubah tengah larikan si cincu jubah menuju ke Xiaonggou Taisan. Tiba-tiba kuda itu berhenti, kedua telinganya tak henti-hentinya mengipas-ngipas. Cincu jubah mengeperaknya, tapi kuda itu tetap membangkang. Si cincu jubah, kalau kau tak lekas-lekas berlari, tentu tak dapat mengejar tuan musru cincu jubah. Namun bukannya lari, sebaliknya kuda C. Chu Hoa malah melonjak ke atas, berputar kepalanya terus lari ke samping. Ceng Ih tahu kuda C. Chu Hoa bukan sembarang kuda, tapi seekor kuda yang mempunyai indera tajam. Dia percaya kalau kuda itu lari balik, tentu menuju ke tempat ditawanya Tan Hi. Dia biarkan saja kuda itu lari sekehendaknya. Ceng Ih seperti dibawa terbang. Tiba-tiba timbul pertanyaan dalam pikirannya, Hai, mengapa Boang San Chu mempunyai jago wanita selihai itu? Astaga, wanita itu. Meskipun wajahnya ditutup dengan kerudung dan rambutnya diurai tapi bentuk badannya itu, seperti pernah ku kenal, terutama. Serentah bertepuk tanganlah dia seraya berseru, Ya, ya, terang itu kan puteri dari Swatsan Lojin. Mustahil di dunia ada setan, kecuali dia siapakah yang sanggup bertahan menerima serangan ketiga Sin Kang itu. Tapi pada lain kilas, dia menggelengkan kepala dan membantah sendiri, Ah, tidak. Bukankah tempo hari swat? San Lojin dan puterinya menghajar Boang San Chu, sehingga Supeh dapat tertolong jiwanya. Masakan sekarang membantu momok itu. Selagi dia terbenam dalam teka teki, tiba-tiba Se Chu Hoa meringkik keras. Ketika Ceng Ih mendongak, ternyata di sebelah muka tampak ada sesosok bayangan putih berkelebat menghilang. Seperti melihat setan, kuda Se Chu Hoa berputar dan terus lari mengejar bayangan itu, namun bayangan itu luar biasa cepatnya. Betapapun pesatnya lari Se Chu Hoa, tetap tak dapat menyamdak bayangan itu, yang makin lama makin jauh. Beberapa detik kemudian, bayangan itu laksana segulung asap putih hilang lenyap di telan keremangan rembulan. Sekalipun bayangan itu berkelebat laksana kilat, dapat juga Ceng Ih memastikan kalau dia itu adalah wanita yang menculik Tan Hi. Hanya sayang karena kejutnya dia sampai tak sempat mewaspadakan apakah Tan Hi Kong Chu turut di bawah serta. Kini hantu itu sudah lenyap, Ceng Ih hanya dapat menghela nafas dan hentikan kudanya. Ditepuk-tepuknya tengkuk kuda itu. Nyata karena semalam berlari-larian, kuda itu mandi keringat. Ceng Ih turun dan mengelus-elus kepala kudanya, katanya, Se Chu Hoa, aku seorang yang tak berguna karena tak dapat melindungi Kong Cumu. Karena kini sudah fajar dan dia, si penculik, sudah lari jauh, jadi tak gunalah kita lanjutkan pengejaran. Seperti mengerti bahasa orang, kuda Se Chu Hoa itu mendengus sidungnya menyembur dua gumpal asap putih. Ceng Ih makin resah dengan gelisahnya. Tan Hi diculik orang dan dibawa entah kemana, sedangkan kepergiannya mencarikan obat supehnya, tak dapat ditangguhkan lebih lama lagi. Ceng Ih benar-benar bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya setelah beberapa saat terbit perkutatan dalam otaknya, dia mengambil keputusan. Siapapun nona baju putih itu, tapi dari arah penculikannya terang mempunyai hubungan dengan Cip Cincu, jadi tentu dibawa ke Xiaonggo Taisan. Pepatah mengatakan, hari mau yang buas, tetap takkan makan anaknya sendiri. Boang tentu tak nanti membunuh puterinya sendiri. Benar Kongcu itu telah melepas budi besar padaku, namun penyakit supeh perlu lekas ditolong. Kini aku terpaksa menuju ke Suatsan dulu, begitu sudah mendapat obat untuk supeh, barulah aku pergi ke Xiaonggo Taisan. Dengan keputusan itu, dia keperak kudanya menuju ke arah barat. Selama dalam perjalanan itu, dia tak menjumpai barang sesuatu halangan. Hanya yang dibuatnya heran, di mana saja dia berhenti mengasoh atau menginap, tentu di situ segala keperluannya sudah disediakan atas perintah seseorang. Namun karena memikirkan keadaan supeh dan tambahan lagi diri Tan Hi Kongcu, dia tak sempat mencari tahu siapakah gerangan orang misterius itu. Kalau ada orang yang mengatur keperluan makan dan penginapannya, bagainya malah kebenaran sekali, tak usah dia capek-capek diri mencarinya. Pegunungan Toa Pasan sudah dilalui dan kini masuklah ke daerah Sichuan. Paling banyak dalam dua hari, dapatlah dia sudah tiba di Suatsan. Ah, legalah hatinya sekarang. Kelegaan itu membuatnya senggang untuk memikirkan tentang orang misterius itu. Ya, siapakah gerangan orang yang selalu membayangi dirinya itu? Dalam sehari, kuda Sichuhoa dapat menempuh perjalanan sejauh enam tujuh ratus li, tapi mengapa orang itu tetap selalu mendahuluinya? Orang yang dapat berbuat begitu, tentu luar biasa ilmu ginkangnya, mengentengi tubuh. Merenung sampai hal itu, dia terperanjat, heran, kagum dan akhirnya mengambil putusan hendak mencari tahu orang lihai itu. Kini, tibalah ceng ih di kota Pegunungan Kiamke. Kota itu merupakan urat na di lalu lintas daerah barat dengan Sichuan. Benar kotanya kecil, tapi cukup ramai. Ketika masuk kota, kembali ada seorang pegawai hotel sudah menyambut kedatangannya. Kejadian ini sudah berulang lagi, setiap kali dia tiba di sebuah kota. Ai, bung, capek aku. Apa sudah tersedia semua? Tanyanya sembari loncat turun. Pegawai itu mengangguk serta mengiakan, Ceng ya, Xiang Xiang semuanya sudah tersedia, silahkan. Ceng ih tak terkejut maupun heran. Dia segera ikut pelayan itu menuju ke sebuah hotel yang terletak di utara jalan. Sedang Si Chu Hoa sudah ada lain pelayan yang menuntunya. Memang dalam beberapa hari ini, Ceng ih selalu mendapat pelayanan begitu. Sehabis bersihkan badan, pelayan membawa hidangan. Macam hidangannya tetap sama seperti setiap kali dia makan di hotel, hanya saja kali ini jauh lebih komplit dan lezat. Sekarang Ceng ih sempat memikirkan, mengapa tiap kali hidangan yang disuguhkan itu, tepat seperti yang dia pesan di hotel sewaktu pertama-tama berangkat dari Leng San. Itulah hidangan yang paling digemarinya. Jadinya talah orang aneh itu telah menguntitnya sejak dia berangkat. Kembali benak Ceng ih diliputi pertanyaan, siapakah gerangan orang itu? Mengapa dia begitu memperhatikan sekali kepada dirinya? Si Oji Ko, apa pesananku? Mengapa tak menurut permintaanku? Makanan ini tak sesuai dengan seleraku semua Ceng ih sengaja kerutkan dahi untuk mengorek keterangan dari si pelayan. Pelayan tersipu-sipu menyahut dengan tertawa, Jika Ceng ia tak menyukai, kami akan segera menggantinya, segala apa sudah siap sedia di dapur. Ceng ih gelengkan kepala, sengaja dia mengunjuk sikap kurang senang, katanya, selama beberapa hari, semuanya beres, tidak seperti hari ini. Si Oji Ko, siapakah yang datang kemari memesan makanan ini? Jangan-jangan kamu salah dengar. Ceng ia, kami hanya tinggal menurut pesanan saja. Langganan kami orang-orang kaya semua, jadi kami selalu menurut perintah. Sejam yang lalu, ada seorang nona kemari pesan makanan untuk Ceng ia dan dalam membayar lipat dua kali, dengan pesanan supaya kami mengerjakan baik-baik perintahnya itu. Ceng ia, nona itu royal sekali, masakan kami berani melanggarnya? Itulah kiranya, kiranya dia malas-malasan. Si Oji Ko, bukankah nona itu amat cantik dan mengenakan pakaian serba putih? Mendengar pertanyaan itu, bertepuklah tangan si pelayan, sahutnya, benar, kalau Ceng ia tak mengingatkan, hampir kami lupa. Ketika ia datang, kami sedang sibuk. Memang itulah nona yang Ceng ia maksudkan. Kiranya nona itu, anaknya orang yang Ceng ia suruh, mungkin karena orang itu ada lain urusan jadi dia suruh gadisnya kemari. Makin besar keheranan Ceng I, siapa lagi nona baju putih itu kalau bukan putri Swat San Lojin? Kalau benar ianya, mengapa dia berbuat begitu kepadanya? Mengapa tak lantas memberikan obat itu saja, agar supahnya lekas-lekas tertolong? Lain hal yang membuat Ceng I terkesiap kaget, nona itu ternyata datang satu jam lebih dahulu dari kodase Cuh Hoa. Apakah ia mempunyai sajap untuk terbang? Karena perut sudah keroncongan, dia suruh si pelayan keluar. Sembari makan, otaknya berputar memecahkan rahasia si gadis baju putih itu. Sebentar menjeleng kepala, sembari berseri girang. Setelah habis makan, dia terus masuk tidur. Keesokan harinya, karena tahu rekening hotel sudah dibayar si nona baju putih, dia lantas langsung menuju ke istal kuda lalu berangkat lagi. Karena hari masih pagi benar, jadi pintu kota belum dibuka. Satu-satunya jalan ialah melompati tembok kota yang tak begitu tinggi. Diperhitungkan, C Cuh Hoa tentu dapat melompatinya. Kuda itu seperti mengerti kemauan Ceng Ih, sekali loncat dapatlah dia melewati tembok itu. Dari situ dia segera keperak kudanya lari kencang. Hari pun makin terang. Tiba-tiba jauh di sebelah muka sana dilihatnya ada sesosok bayangan putih terbang ke arah barat. Dengan girangnya, Ceng Ih congklangkan kuda memburu. Apakah kau masih mau sembunyikan diri lagi serunya? Berbareng dengan seruannya itu, C Cuh Hoa pun kedengaran meringkik keras, rupanya binatang itu pun melihat bayangan putih tadi. Pada waktu sepagi itu, jalanan masih sepi. Suara C Cuh Hoa yang bagaikan naga meringkik itu, berkumanding jauh sekali sampai beberapa li. Ceng Ih tak kuasa menjegahnya. Dia gugup dan benar juga bayangan putih itu lalu melesat hilang. Sebenarnya karena sudah mengetahui arah larinya, kalau mau dapat juga Ceng Ih mengejarnya. Hanya saja kini dia terang persoalannya. Mengapa Nona itu selalu dapat mendahului lari C Cuh Hoa? Kiranya karena setiap kali sudah berangkat lebih dahulu. Ilmunya Ginkang tak dapat melampaui larinya C Cuh Hoa. Dan lagi kini dia makin percaya pada dugaannya kalau Nona itu ialah si gadis baju putih yang telah menculik Tan Hi Kong Chu. Hentikan kudanya, Ceng Ih bertanya seorang diri, ia baik sekali kepadaku, tapi mengapa menculik Tan Hi Kong Chu? Tiba-tiba Ceng Ih tersadar, pikirnya, ya, ya, C Cuh Hoa ini tentu dia yang merampas dan juga yang mengembalikan lagi kepadaku. Pikiran Ceng Ih makin kelebuh dalam kegelapan. Tak tahu dah akan tujuan Nona itu. Keinginannya untuk mengetahui Nona aneh itu makin keras. Karena diperhitungkan Suat San hanya dua hari lagi akan sudah dapat dicapainya, maka baiklah dia kejar saja Nona itu. C Cuh Hoa dikeperaknya menuju ke barat. Pada waktu tengah hari, tibalah dia di daerah yang sepi. Dia mulai mencari rumah makan, tapi sampai setengah jam lamanya, jangankan rumah makan atau hotel, sedang sebatang hidung manusia pun tak dijumpahinya. Terpaksa dia teruskan perjalanan. Adalah karena pesatnya C Cuh Hoa dalam setengah hari saja sudah berlari sampai ratusan li. Kini tibalah dia di daerah Siong Hwan. Daerah ini merupakan tempat yang tak didiami orang. Perut Ceng Ih mulai meminta isi. Diam-diam dia sesali dirinya yang begitu turuti kemauan hati untuk mengejar Nona baju putih itu. Melihat naga-naganya, dia bakal menahan lapar sampai dua hari lamanya, hingga tiba di Suat San. Selama mengadakan perjalanan berhari-hari itu, tak pernah dia mengalami kejadian seperti itu. Biasanya setiap tiba di sebuah tempat, tentu sudah ada orang yang menyediakan makanan untuknya. Tapi kali ini, tiada seorang insan yang dijumpahinya. Menjelang petang hari, perut Ceng Ih berontak keras. Kepalanya serasa berkunang-kunang, tenaganya lemas. C Cuh Hoa pun lapar dan lelah. Kembali hidung kuda itu mendenguskan gumpalan asap badannya basah dengan keringat. 12. Mimpi di siang hari Syukur saat itu, dia lihatnya di tepi jalan ada sebuah parit kecil. Kuda segera dihentikan. Dilepasnya binatang itu untuk minum dan makan rumput, sedang dia sendiri mengasoh di bawah sebuah pohon. Saking lelah dan lapar, tanpa terasa, dia jatuh pulas. Entah berapa lama dia dalam keadaan begitu itu, tahu-tahu dia terbangun kaget karena ditiup angin silir. Angin meniup, itu hal yang jamak. Hanya yang membuatnya terperanjat, tiupan angin itu agak luar biasa, ialah dari atas meniup ke bawah. Sebagai seorang persilatan, walaupun sedang layap-layap tidur. Ceng Ih amat perasa sekali. Begitu membuka mata, dia terus loncat berdiri. Tetapi ketika memeriksa kesekeliling situ, tiada barang seorang manusia yang dilihatnya. Ah, dalam rimba belantara seperti tempat ini, masakan ada orang datang kemari. Tadi kalau bukan perbuatan kawanan burung yang pulang kesarangannya di atas pohon tentu bangsa bajing hutan lah. Habis berkata begitu dia hendak duduk di tempatnya tadi lagi. Tapi belum lagi dia sandarkan punggungnya pada pohon, kembali dia loncat berjinkrak. Sepasang matanya di pentangnya lebar-lebar. Kiranya di sebelah tempat duduknya tadi, terbentang sehelai tikar sutera, di atasnya siap sepelengkap hidangan ransum kering. Kalau perut lapar, otak tak mau payah-payah memikirkan lagi siapa-siapa yang menyediakan makanan itu, yang perlu ialah gasak dulu makanan itu. Setelah kenyang baru pikirannya bekerja, nona itu memang aneh sekali. Tadi karena kepergok berangkatnya, dia tentu kalah dulu datangnya kemari. Namun sebab aku tertidur, jadi dia dapat mengejar dan menyediakan makanan ini. Cheng Ih berterima kasih sekali kepada nona itu, tiba-tiba dia berbangkit dan memberi hormat dengan soja, menyembah. Nona, aku Cheng Ih, merasa berterima kasih sekali atas kebaikanmu selama ini. Kini Swatsan sudah di depan mata, di tempat yang begini sunyinya ini rasanya tiada lain orang lagi. Mengapa nona tak suka tampilkan diri, agar aku dapat mengaturkan terima kasih? Dua kali Cheng Ih ulangi seruannya dan kerak-keruk menjoja, namun yang tampak hanyalah burung-burung yang kembali ke sarangnya di pohon dan binatang-binatang hutan yang pulang ke goanya. Angin mulai mendesis-desis mengantar seng matahari kembali ke tempat peraduannya. Ada kira-kira sepeminum teh lamanya Cheng Ih berdiri, akhirnya dengan menghela nafas terpaksa dia duduk kembali. Karena hari sudah gelap, jadi terpaksalah dia bermalam di bawah pohon situ. Sei Chu Hoa itu ternyata seekor kuda yang cerdas. Tanpa dituntun lagi, binatang itu setelah makan rumput dan minum air sungai lalu kembali menuju ke tempat Cheng Ih. Cheng Ih amat sayang sekali kepada kuda itu. Malam itu mereka berdua tidur di tepi hutan situ. Malam di daerah gunung situ amatlah dinginnya, tapi karena memakai mantel kulit rase pemberian Tan Hi, jadi Cheng Ih tak kurang suatu apa. Keesokan harinya Cheng Ih bangun dengan renungan melayang. Tan Hi terbayang-bayang di hadapannya, entah bagaimana nasibnya Nona itu yang tentunya pada saat itu sudah tiba di Xiaonggou Taisan. Baru ketika matahari mulai pancarkan sinarnya, ia tersadar dari lamunannya dan buru-buru berangkat. Dengan semangat segar, Sei Chu Hoa lari ke arah barat. Daerah pedalaman makin sepi, hutam pun makin memelantara. Oleh karena harus mengingat jalanan yang telah dilaluinya itu. Jadi perjalanan ditempuh amat lambatnya. Menjelang tengah hari baru kira-kira 2-300 li jauhnya. Sekonyong-konyong di atas puncak di sebelah muka sana, tampak ada bayangan putih bergoyang-goyang. Cheng Ih cepat keperak kodanya memburu. Dalam beberapa kejap saja, tibalah sudah Sei Chu Hoa di sana. Kiranya benda putih adalah sehelai kain sutra putih yang dicantelkan pada sebuah dahan pohon. Ditiu pangin, kain itu melambai-lambai. Kain sutra itu persis seperti kain taplak yang kemarin dibuat tempat makanan. Karena tak seberapa tinggi, dapatlah Cheng Ih merayahnya. Ternyata kain putih itu terisi lagi dengan ransum kering. Nyata kecuali menyediakan makanan, nona baju putih itu tentu bermaksud memberi isyarat arah mana yang harus ditempuh oleh si anak muda. Kain putih itu disimpannya bersama dengan kain putih yang kemarin. Lambat-lambat Cheng Ih lanjutkan perjalanan, karena pikirannya penuh terisi dengan teka-teki. Segala gerak-gerik Cheng Ih selama itu, ternyata dilihat tegas oleh si nona baju putih, karena nona itu bersembunyi di balik daun pohon yang rindang. Bagaimana pemuda itu hati-hati sekali melipat kain putih dan memasukkan ke dalam bajunya, telah membuat nona itu tersenyum girang. Dengan gunakan kepandainya ginkeng yang tinggi, ia tetap mengikuti dari belakang. Ketika Cheng Ih tiba pada sebuah sungai kecil, matahari pun sudah condong di ufuk barat. Cheng Ih turun dan menepuk-nepuk bunggung kuda itu, katanya, Sei Chu Hoa, kita sudah akan lekas tiba di Suatsan. Begitu telah kuperoleh obat, tentu kita akan lekas-lekas menolong Kong Cumu. Ayuh, sana makan dan minumlah sepuas hatimu, nanti kita lanjutkan pula perjalanan ini. Nona baju putih yang ternyata bersembunyi pada jarak 4-3 tombak jauhnya, jadi dapat mendengar jelas apa yang diucapkan anak muda itu. Seketika wajahnya agak menyuram. Kala itu angin bertiup. Daun-daun yang menutupi tubuh Nona baju putih itu tersiak, sehingga ujung rok Nona itu turut berkibaran. Kiranya memang dia itu bukan lain adalah putri tunggal dari Suatsan Lojin. Entah bagaimana Nona itu terlongong-longong seperti orang yang kehilangan semangat. Apabila pada saat itu Ceng Ih mendungak ke atas, tentu dia akan mempergoki Nona itu. Tapi ternyata pemuda itu enak-enak duduk di tepi anak sungai sembari makan ransum kering dan merangkum air untuk diminumnya. Ceng Ih termangu-mangu memandang ke permukaan air yang jemih, di mana tampak kawanan ikan bersukaria berenang kian kemari tiba-tiba astaga. Mengapa di dasar sungai tampak ada bayangan putih? Dia terkesiap kaget dan lenyaplah bayangan puit itu. Mendungak ke atas, tampak di atas udara sekawan burung ho, bangau, terbang melayang-layang sembari berkau-kau. Ai, bangau, bangau. Hampir saja ku kira kau ini si Nona Baju. Putih yang datang kata Ceng Ih seorang diri. Dia mengingau lagi, dalam beberapa hari memang pikiranku ada pada si Nona Baju putih itu. Kata orang, apa yang kita pikirkan di siang hari, malamnya tentu kita bermimpi. Tapi tadi aku telah bermimpi di siang hari, melamun. Teringat akan perbuatannya, Ceng Ih tertawa sendiri. Si baju putih yang bersembunyi di balik daun itu pun turut. Menyungging senyuman. Wajahnya berseri kembali dan hilanglah kerut kekesalan hatinya tadi. Makin mendaki, makin jarang tertumbuhan, sampai bangsa tanaman rumput pun mati membeku. Alam pemandangan amat merawankan, angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang sum-sum. Gunung di situ makin curam, puncaknya yang menjulang tinggi, laksana menyusup ke dalam langit. Itulah dikarenakan tertutup oleh salju, jadi seperti menjadi satu dengan awan putih. Tiba-tiba di sebelah muka tampak ada sebuah lembah yang terdapat air dan tumbuhan rumputnya. Lembah adalah selah pemisah di tengah dua buah gunung. Karena agak rendah tempatnya dan kealingan gunung, jadi angin di situ pun tak seberapa besarnya. Setelah masuk lembah itu, turunlah cengih dari kudanya. Di tepuk-tepuk badan binatang itu, katanya, Seichuhoa, kita masuk ke daerah yang jarang terdapat air dan rumput. Di hadapan kita itu ialah gunung Swatsan. Terpaksa ku tinggalkan kau di sini dulu sendiri. Kuda itu meringkik pelahan, seolah-olah dia mengerti apa yang dikatakan orang. Segera binatang itu menuju ke hutan lembah. Cengih tinggalkan lembah itu. Bagaikan anak panah, dia lari mendaki ke atas gunung salju itu. Makin mendaki, makin berbahaya. Betapapun hebat ginkangnya, namun cengih tak berani sembrono. Kini bumi yang dipijaknya itu adalah lapisan salju. Ada tempat-tempat yang mudah longsor, jadi dia harus berhati-hati. Sekali terperosok, dia pasti akan tergelincir jatuh ke bawah. Selama mendaki itu, tak henti-hentinya setiap kali cengih harus berhenti untuk mencari tempat yang aman. Dikala berhenti itu, dia harus gunakan ilmu cian kintui, tindihan seribu kati, agar kakinya terpaku di tanah jangan sampai jatuh tertiup angin. Angin di situ amatlah kuatnya. Kalau sampai tertiup jatuh, habislah tentu riwayatnya. Hawanya jangan ditanya lagi. Syukur dia mengenakan mantel kulit rase yang dapat menahan hawa dingin. Sejauh-jauh mata memandang, di empat penjuru hanyalah permadani putih, salju, yang membentang bumi. Batu-batu karang es, berjajar-jajar tak terhitung jumlahnya. Sekilas timbul keheranan dalam hatinya, di daerah gunung salju yang sedemikian luasnya ini, kemanakah dapat kutemui swatsan lojin itu? Dan bagaimana orang tua itu dapat bertahan tinggal di tempat yang sedingin ini? Saat itu ceng ih sudah tiba di puncak yang tertinggi. Di bawah sana tampak berpuluh-puluh puncak bertutup salju dari pegunungan swatsan itu. Angin menderu-deru menaburkan bunga salju. Dengan kerahkan hawa murni dalam tubuh untuk menahan hawa dingin, dia mengitari puncak gunung itu. Namun jangan seorang insan manusia, sedangkan sebatang rumput pun tiada dijumpahinya. Setelah yakin bahwa di situ tiada didiami orang, barulah dengan putus asa dia lari turun ke bawah. Ternyata menurun gunung salju, lebih sukar dari mendaki. Salju mudah longsor dan lebih licin. Dengan susah payah sampai sekian lama, barulah dia dapat turun sampai separoh. Mendungak ke atas, serasa makin rendah. Salju makin tebal, bukan lagi lapisan bunga salju, tapi kepingan salju yang tebal. Ceng ih tahu apa artinya itu, yakni hari sudah menjelang. Malam. Hatinya makin gugup. Kalau sampai kegelapan masih berada di tengah gunung situ, ai, celaka. Sekonyong-konyong dari arah belakang didengarnya ada suara keras. Belum lagi dia sempat menoleh, seekor burung terbang di dekat sisinya. Begitu dekatnya burung itu melayang, hingga hampir saja menyentuh pundak Ceng Ih. Burung itu berwarna hijau bulunya, macam burung kakak tua. Heran Ceng Ih dibuatnya. Di tempat gunung salju yang tiada dihuni orang dan ditumbungi rumput, mengapa terdapat bangsa burung? Setelah berputar-putar di udara, burung itu melayang terbang balik melalui sisi Ceng Ih lagi. Kini dapatlah dia melihatnya dengan jelas. Ya, memang benar seekor burung kakak tua. Herannya menjadi-jadi. Burung kakak tua adalah bangsa burung yang terdapat di daerah Kang Lam. Mengapa di gunung salju situ, terdapat juga burung kakak tua? Selagi dia termangu-mangu, burung itu terbang di atas kepalanya dan memutar sekali. Tiba-tiba burung itu berbunyi keras, seperti orang berkata, tetamu datang, tetamu datang. Karena angin menderu keras, jadi suara burung itu tak begitu jelas kedengarannya. Karena herannya, Ceng Ih mendongak mengawasi ke atas. Tiba-tiba burung itu terbang melayang menuju ke sebuah karang. Seketika Ceng Ih seperti disadarkan, pikirnya, karang yang dituju burung itu, tentulah tempat yang dapat dijadikan tempat seorangnya. Secepat mendapat pikiran itu, secepat pula dia lari ke arah perginya kakak tua itu. Karena dia berlari keras, jadi salju-salju yang dipijak sama berguguran jatuh ke bawah, menerbitkan suara yang berkumandang dasyat. Dua-tiga kali naik turun karang, dapatlah kini Ceng Ih melihat jelas burung itu. Rupanya burung itu sengaja dikirim oleh Swat San Lojin untuk menjadi penunjuk jalan Ceng Ih. Tetamu datang, tetamu datang makin kedengaran jelas. Kira-kira sejam Ceng Ih mengikut jejak burung itu, hari pun menjadi gelap. Tapi pada saat itu di bawah gunung sana tampak ada sebuah penerangan. Kecil sekali penerangan itu berkelip-kelip, sehingga kalau berada di atas udara, tentu dikira sebuah bintang. Di mana terdapat penerangan lampu, di situ pasti ada orangnya. Ceng Ih tancap gas lari menuju ke tempat itu yang diduga tentu tempat kediaman Swat San Lojin. Makin menurun, keadaannya tak begitu berbahaya seperti di bagian puncak. Hanya saja dia harus tetap berhati-hati, karena tanah salju tetap licin dan mudah longsor. Untuk kekagetannya, burung kakak tua itu kini tak kelihatan lagi. Baru ketika mencari keempat penjuru, dia tersadar akan ketelolannya. Karena langit gelap gulita, salju di bumi tampak mencorong putih. Kakak tua itu masih tetap terbang menurun, tapi seperti tak kelihatan. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, tibalah dia di tempat yang dituju. Kiranya lentera itu ditancapkan di atas karang es, dan hai, lentera itu bukan lain i alah lentera si hantu yang dipasang di kuburan tempoh hari. Tanpa disadari, Ceng Ih mengambilnya, tapi pada lain kilas dia menjadi tertegun. Kalau benda itu benar milik Swatsan Lojin dan putrinya, maka terang yang menyaru jadi setan kuburan dan menculik Tan Hi Kong Chu itu, pasti darah lihai itu juga. Namun kalau dianya, mengapa berbuat begitu? Bukankah Nona itu amat baik kepadanya, mengapa sudah menculik Tan Hi Kong Chu yang melepas budi besar kepadanya, Ceng Ih? Karena tenggelam dalam dugaan, perhatiannya menjadi lengah dan miringlah lentera itu. Angin besar segera masuk ke dalamnya, menjadikan lentera yang terbuat dari bahan sutera itu melembung. Pada lain saat, api pun menjilatnya. Buru-buru lentera dilemparkan, disambut angin dan dibawa melayang. Baru beberapa meter jauhnya, lentera itu sudah habis dimakan api. Di sekeliling tempat situ, kembali menjadi gelap gulita. Tiba-tiba pada jarak duali di sebelah muka, tampak cahaja berkelip-kelip. Kesanalah cepat-cepat Ceng Ih menuju. Lagi sebuah lentera terpanjang di atas karang es kini jelaslah dia. Sebagai gantinya kakak tua, lentera itulah halat penunjuk jalan. Ketika tiba di kaki gunung, di sebelah kanan sana kelihatan pula sebuah lentera. Ceng Ih lari bergegas-gegas. Saat itu tubuhnya terasa hangat, bumi pun tak selicin tadi lagi. Aneh Ceng Ih dibuatnya. Tadi siang dia berlari-larian sampai sehari, namun tak dapat mengeluarkan keringat, tapi kini pada waktu malam hanya berlari sepuluh li saja, keringatnya sudah membasahi tubuh. Dia duga di situ tentu bukan daerah salju lagi. Ketika memandang kesekeliling penjuru, kejutnya bukan terkira. Dalam kegelapan alam, di empat penjuru kini sudah bukan bumi salju lagi. Angin pun hanya berembus pelahan, ada benda-benda yang bergerak-gerak. Ketika diperhatikan dengan seksama, astaga, kiranya di situ ialah sebuah padang rumput penuh berhiaskan bunga-bungaan warna-warni. Harum bunga di antar angin, menyerbak kemana-mana. Ceng Ih terlongong-longong memandangnya. Tiba-tiba di udara terdengar suara kain dirobek, macam burung menebarkan sayapnya. Saking kagetnya, Ceng Ih sampai menyurut selangkah. Tetamu datang, tetamu datang tiba-tiba dari atas sebatang pohon di sebelah muka, terdengar suara burung kakak tua. Terlihat oleh Ceng Ih, di atas pohon itu hingga seekor burung kakak tua yang kehijau-hijauan bulunya. Burung itu tengah mengibas-ngibaskan sayapnya. Hai, burung, apakah tuanmu menyuruh kau menyambut aku? Seru Ceng Ih. Burung itu pentang sayapnya, terus terbang ke atas. Tetamu datang, tetamu datang mulutnya tetap berkau-kau. Girang Ceng Ih bukan kepalang. Ini tentulah tempat kediaman swatsan lojin. Buru-buru dia ayunkan langkah mengikuti terbang kakak tua itu lagi. Kini didapatinya bukan lagi di atas puncak gunung yang tinggi, melainkan masuk ke dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh barisan gunung tinggi. Di kata lembah, ternyata tempat itu merupakan sebuah dataran yang penuh ditumbuhi bunga-bungaan. Tengah berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara kuda. Meringkit. Hai, bukankah itu kuda Seyit Suhoa? Kuda itu hanya terpisah belasan tombak jauhnya. Dengan sekali dua loncatan, Ceng Ih dapat melampaui si burung kakak tua cepatnya. Tiba-tiba di sebelah muka tampak beberapa buah lentera. Di bawah cahaja lentera-lentera itu, tampaklah sebuah gedung bertingkat. Berbareng itu terdengarlah ringkik kuda, menyusul ada sebuah benda besar lari ke arahnya. Itulah kuda Seyit Suhoa. Serta merta Ceng Ih memeluk kepala kuda itu, ujarnya, Seyit Suhoa, apakah tuan rumah di sini yang mengambilmu kemari? Sebenarnya Ceng Ih bukan benar-benar akan bertanya kepada seekor kuda, melainkan pada seseorang tertentu. Ada rumah, tentu ada penghuninya. Siapa tahu yang empunya rumah berada dekat di sekitarnya situ. Tapi Seyit Suhoa pun seekor kuda yang perasa. Benar tak dapat menyahut, tapi segera binatang itu berputar-putar menari mengelilingi Ceng Ih. Kau buyung ini, datang mengapa tak lekas-lekas masuk ke rumah, mau cari apa menjubelek di luar tiba-tiba terdengar seruan seorang tua. Tak meragukan lagi Ceng Ih, bahwa itulah suara si orang tua sakti dari gunung salju. Sekilas dia terbeliak. Ya, pada suara itu persis dengan suara orang yang mencegat kawanan Cip Cincu. Setelah sekian saat terlongong-longong, barulah dia suruh Seyit Suhoa berhenti melonjak-lonjak. Kemudian rangkapkan sepasang tangan memberi hormat ke arah gedung itu, berkatalah dia dengan hikmat. Ceng Ih yang rendah, mohon menghadap. Suat San Lojin adalah satu-satunya tokoh yang masih hidup pada zaman itu yang pernah bertemu dengan Hoa Hihaihu, jadi dia tergolong ciam puang angkatan tertua. Ceng Ih termasuk murid Hoa Hihaihu turunan kelima. Pemuda itu tak tahu bagaimana harus menyebutnya, jadi dia hanya berlaku sehormat mungkin. Buyung ini benar-benar suka ngulur kambang, lamban. Kalau tak lekas-lekas masuk, aku tak dapat menunggu lama-lama, terdengar suara orang tua itu berseru lagi. Wihak menurut perintah, tersipu-sipu Ceng Ih menyahut sembari terus loncat ke arah lemtera itu. Wihak berarti belum belajar, yakni suatu sebutan merendah yang maksudnya aku yang bodoh. Di luar dugaan, sewaktu kakinya masih melayang di udara, lemtera itu tampak bergerak-gerak dan tahu-tahu sudah berada di bawah kakinya. Selaka diam-diam dia mengeluh, namun sudah tak dapat mengeram lagi. Dia melayang ke dalam air. Syukur dia dapat menguasai diri, sambil sedot nafas dia gunakan ilmu mengentengi tubuh, begitu kakinya menyentuh air, dia menjot tubuhnya loncat kembali ke daratan. Kini barulah terbuka matanya bahwa yang berada di hadapannya itu adalah sebuah rawa yang luasnya tak kurang dari belasan bau. Gedung yang bermandikan penerangan lemtera tadi, kiranya hanyalah bayang-bayang yang memancar di permukaan air. Bagus juga lah, ternyata penglihatanmu cukup tajam tiba-tiba dari atas terdengar si orang tua bergelak-gelak. Ceng Ih mendungak dan dapatkan gedung itu ada di puncak sebuah bukit yang terletak di tepi rawa. Karena bukit itu melandai, jadi puncaknya memantul ke permukaan air. Adalah karena pikirannya tercurah akan si orang tua itu, jadi sesaat dia tak begitu memperhatikan bayangan itu. Tiba-tiba terdengar suara hlaan nafas dan orang berkata pelahan, Yah, apa gunanya penglihatan yang tajam? Dari nadanya terang itulah si gadis baju putih. Cepat Ceng Ihunjot tubuhnya loncat sampai tiga tombak tingginya, dari situ dengan pijakan kaki kanan ke atas kaki kiri, tubuhnya melambung dua tombak lagi, demikian seterusnya sampai beberapa kali. Itulah yang disebut ilmu T.E. Hunjong atau memanjat tangga ke langit. Kini dia sudah mencapai tengah bukit. Bagus, bagus, tak kecewa menjadi murid angkatan kelima dari. Hoahihaihu, kembali si orang tua itu tertawa gelak-gelak. Mendungak ke atas, Ceng Ih melihat ada seorang tua berpakaian putih berdiri di muka gedung itu. Itulah si orang tua sakti yang pernah menghajar Boang Sanju tempoh hari. Girang Ceng Ih bukan kepalang. Bukan karena dengan mudahnya dia dapat menemukan orang tua sakti itu, melainkan karena adanya pujian-pujian yang diucapkan orang sakti itu. Itulah alamat baik bakal diberi obat. Belum sampai di puncak bukit, buru-buru dia berlutut memberi. Hormat, Wampual, mengunjuk hormat. Tapi baru saja tubuhnya membungkuk, sebuah tenaga kuat telah menariknya berdiri dan tahu-tahu di luar kemauannya. Tubuhnya dibawa melayang ke atas. Kejut Ceng Ih tak terperikan. Sedemikian rupa kesaktian Swatsan Lojin itu, kalau tak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, tentu takkan mempercayainya. Mungkin dengan gunakan ilmu Cian Kim Tui, Ceng Ih dapat mogok, namun menilik orang tua itu bermaksud baik dia biarkan saja dirinya ditarik oleh tenaga yang keluar dari tangan Swatsan Lojin. Kini jarak mereka hanya terpisah 4-5 tombak, dalam sedetik lagi Ceng Ih tentu akan sudah tiba di hadapan Swatsan Lojin. Sekonyong-konyong orang tua itu tertawa gelak-gelak dan tenaga sedotannya dihentikan. Karena tak menduga, Ceng Ih melorot turun lagi. Hendak meronta naik lagi, sudah tak keburu. Baru kira-kira 2 tombak meluncur turun itu, kakinya serasa menyentuh sesuatu benda. Cepat dia pijak sentuhan itu, untuk melambung ke udara lagi. Yah, kau memang kedengaran si gadis baju putih. Mengerut tuh. Sebaliknya orang tua aneh itu makin keras tertawanya. Hendak kulihat bagaimana reaksi buyung itu menghadapi. Sesuatu perubahan. Ho, ho, kiranya boleh juga. 12. Mimpi di siang hari. Syukur saat itu, dia lihatnya di tepi jalan ada sebuah parit kecil. Kuda segera dihentikan. Dilepasnya binatang itu untuk minum dan makan rumput, sedang dia sendiri mengasoh di bawah sebuah pohon. Saking lelah dan lapar, tanpa terasa, dia jatuh pulas. Entah berapa lama dia dalam keadaan begitu itu, tahu-tahu dia terbangun kaget karena ditiup angin silir. Angin meniup, itu hal yang jemat. Hanya yang membuatnya terperanjat, tiupan angin itu agak luar biasa, ialah dari atas meniup ke bawah. Sebagai seorang persilatan, walaupun sedang layap-layap tidur. Cheng Ih amat perasa sekali. Begitu membuka mata, dia terus loncat berdiri. Tetapi ketika memeriksa kesekeliling situ, tiada barang seorang manusia yang dilihatnya. Ah, dalam rimba belantara seperti tempat ini, masakan ada orang datang kemari. Tadi kalau bukan perbuatan kawanan burung yang pulang kesarangannya di atas pohon tentu bangsa bajing hutanlah. Habis berkata begitu dia hendak duduk di tempatnya tadi lagi. Tapi belum lagi dia sandarkan punggungnya pada pohon, kembali dia loncat berjinkrak. Sepasang matanya di pentangnya lebar-lebar. Kiranya di sebelah tempat duduknya tadi, terbentang sehelai tikar sutera, di atasnya siap sepelengkap hidangan ransum kering. Kalau perut lapar, otak tak mau payah-payah memikirkan lagi siapa-siapa yang menyediakan makanan itu, yang perlu ialah gasak dulu makanan itu. Setelah kenyang baru pikirannya bekerja, nona itu memang aneh sekali. Tadi karena kepergok berangkatnya, dia tentu kalah dulu datangnya kemari. Namun sebab aku tertidur, jadi dia dapat mengejar dan menyediakan makanan ini. Cheng Ih berterima kasih sekali kepada nona itu, tiba-tiba dia berbangkit dan memberi hormat dengan soja, menyembah, nona, aku Cheng Ih, merasa berterima kasih sekali atas kebaikanmu selama ini. Kini swatsan sudah. Di depan mata, di tempat yang begini sunyinya ini rasanya tiada lain orang lagi. Mengapa nona tak suka tampilkan diri, agar aku dapat mengaturkan terima kasih. Dua kali Cheng Ih ulangi seruannya dan kerak-keruk menjoja, namun yang tampak hanyalah burung-burung yang kembali ke sarangnya di pohon dan binatang-binatang hutan yang pulang ke goanya. Angin mulai mendesis-desis mengantar seng matahari kembali ke tempat peraduannya. Ada kira-kira sepeminum teh lamanya Cheng Ih berdiri, akhirnya dengan menghela nafas terpaksa dia duduk kembali. Karena hari sudah gelap, jadi terpaksalah dia bermalam di bawah pohon situ. Sei cuhoa itu ternyata seekor kuda yang cerdas. Tanpa dituntun lagi, binatang itu setelah makan rumput dan minum air sungai lalu kembali menuju ke tempat Cheng Ih. Cheng Ih amat sayang sekali kepada kuda itu. Malam itu mereka berdua tidur di tepi hutan situ. Malam di daerah gunung situ amatlah dinginnya, tapi karena memakai mantel kulit rase pemberian Tan Hi, jadi Cheng Ih tak kurang suatu apa. Keesokan harinya Cheng Ih bangun dengan renungan melayang. Tan Hi terbayang-bayang di hadapannya, entah bagaimana nasibnya Nona itu yang tentunya pada saat itu sudah tiba di Siaonggo Taisan. Baru ketika matahari mulai pancarkan sinarnya, ia tersadar dari lamunannya dan buru-buru berangkat. Dengan semangat segar, Sei cuhoa lari ke arah barat. Daerah pedalaman makin sepi, hutam pun makin membelantara. Oleh karena harus mengingat jalanan yang telah dilaluinya itu, jadi perjalanan ditempuh amat lambatnya. Menjelang tengah hari baru kira-kira dua tiga ratus li jauhnya. Sekonyong-konyong di atas puncak di sebelah muka sana, tampak ada bayangan putih bergoyang-goyang. Cheng Ih cepat ke perak kudanya memburu. Dalam beberapa kejap saja, tibalah sudah Sei cuhoa di sana. Kiranya benda putih adalah sehelai kain sutrap putih yang dicantelkan pada sebuah dahan pohon. Di tiup angin, kain itu melambai-lambai. Kain sutra itu persis seperti kain taplak yang kemarin dibuat tempat makanan. Karena tak seberapa tinggi, dapatlah Cheng Ih merayahnya. Ternyata kain putih itu terisi lagi dengan ransum kering. Nyata kecuali menyediakan makanan, nona baju putih itu tentu bermaksud memberi isyarat arah mana yang harus ditempuh oleh si anak muda. Kain putih itu disimpannya bersama dengan kain putih yang kemarin. Lambat-lambat Cheng Ih lanjutkan perjalanan, karena pikirannya penuh terisi dengan teka-teki. Segala gerak-gerik Cheng Ih selama itu, ternyata dilihat tegas oleh si nona baju putih, karena nona itu bersembunyi di balik daun pohon yang rindang. Bagaimana pemuda itu hati-hati sekali melipat kain putih dan memasukkan ke dalam bajunya, telah membuat nona itu tersenyum girang. Dengan gunakan kepandainya ginkeng yang tinggi, ia tetap mengikuti dari belakang. Ketika Cheng Ih tiba pada sebuah sungai kecil, matahari pun sudah condong di ufuk barat. Cheng Ih turun dan menepuk-nepuk bunggung kuda itu, katanya, Sei Chu Hoa, kita sudah akan lekas tiba di Suatsan. Begitu telah kuperoleh obat, tentu kita akan lekas-lekas menolong Kong Cumu. Ayuh, sana makan dan minumlah sepuas hatimu, nanti kita lanjutkan pula perjalanan ini. Nona baju putih yang ternyata bersembunyi pada jarak 4-3 tombak jauhnya, jadi dapat mendengar jelas apa yang diucapkan anak muda itu. Seketika wajahnya agak menyuram. Kala itu angin bertiup. Daun-daun yang menutupi tubuh nona baju putih itu tersiak, sehingga ujung rok nona itu turut berkibaran. Kiranya memang dia itu bukan lain adalah putri tunggal dari Suatsan Lojin. Entah bagaimana nona itu terlongong-longong seperti orang yang kehilangan semangat. Apabila pada saat itu Cheng Ih mendungak ke atas, tentu dia akan mempergoki nona itu. Tapi ternyata pemuda itu enak-enak duduk di tepi anak sungai sembari makan ransum kering dan merangkum air untuk diminumnya. Cheng Ih termangu-mangu memandang ke permukaan air yang jemih, di mana tampak kawanan ikan bersukaria bernangkian kemari tiba-tiba astaga. Mengapa di dasar sungai tampak ada bayangan putih? Dia terkesiap kaget dan lenyaplah bayangan puit itu. Mendungak ke atas, tampak di atas udara sekawan burung ho, bangau, terbang melayang-layang sembari berkau-kau. Ai, bangau, bangau. Hampir saja ku kira kau ini si nona baju putih yang datang, kata Cheng Ih seorang diri. Dia mengingau lagi, dalam beberapa hari memang pikiranku ada pada si nona baju putih itu. Kata orang, apa yang kita pikirkan di siang hari, malamnya tentu kita bermimpi. Tapi tadi aku telah bermimpi di siang hari, melamun. Teringat akan perbuatannya, Cheng Ih tertawa sendiri. Si baju putih yang bersembunyi di balik daun itu pun turut menyungging senyuman. Wajahnya berseri kembali dan hilanglah kerut kekesalan hatinya tadi. Makin mendaki, makin jarang tertumbuhan, sampai bangsa tanaman rumput pun mati membeku. Alam pemandangan amat merawankan, angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang sum-sum. Gunung di situ makin curam, puncaknya yang menjulang tinggi, laksana menyusup ke dalam langit. Itulah dikarenakan tertutup oleh salju, jadi seperti menjadi satu dengan awan putih. Tiba-tiba di sebelah muka tampak ada sebuah lembah yang terdapat air dan tumbuhan rumputnya. Lembah adalah selah pemisah di tengah dua buah gunung. Karena agak rendah tempatnya dan kealingan gunung, jadi angin di situ pun tak seberapa besarnya. Setelah masuk lembah itu, turunlah Ceng Ih dari kudanya. Ditepuk-tepuk badan binatang itu, katanya, Sei Chu Hoa, kita masuk ke daerah yang jarang terdapat air dan rumput. Di hadapan kita itu ialah gunung Swatsan. Terpaksa ku tinggalkan kau di sini dulu sendiri. Kuda itu meringkik pelahan, seolah-olah dia mengerti apa yang dikatakan orang. Segera binatang itu menuju ke hutan lembah. Ceng Ih tinggalkan lembah itu. Bagaikan anak panah, dia lari mendaki ke atas gunung salju itu. Makin mendaki, makin berbahaya. Betapapun hebat ginkangnya, namun Ceng Ih tak berani sembrono. Kini bumi yang dipijaknya itu adalah lapisan salju. Ada tempat-tempat yang mudah longsor, jadi dia harus berhati-hati. Sekali terperosok, dia pasti akan tergelincir jatuh ke bawah. Selama mendaki itu, tak henti-hentinya setiap kali Ceng Ih harus berhenti untuk mencari tempat yang aman. Dikala berhenti itu, dia harus gunakan ilmu Cian Kintui, tindihan seribu kati, agar kakinya terpaku di tanah jangan sampai jatuh tertiup angin. Angin di situ amatlah kuatnya. Kalau sampai tertiup jatuh, habislah tentu riwayatnya. Hawanya jangan. Ditanya lagi. Syukur dia mengenakan mantel kulit Rase yang dapat menahan hawa dingin. Sejauh-jauh mata memandang, di empat penjuru hanyalah permadani putih, salju, yang membentang bumi. Batu-batu karang es, berjajar-jajar tak terhitung jumlahnya. Sekilas timbul keheranan dalam hatinya, di daerah gunung salju yang sedemikian luasnya ini, kemanakah dapat kutemui swatsan lojin itu? Dan bagaimana orang tua itu dapat bertahan tinggal di tempat yang sedingin ini? Saat itu Ceng Ih sudah tiba di puncak yang tertinggi. Di bawah sana tampak berpuluh-puluh puncak bertutup salju dari pegunungan swatsan itu. Angin menderu-deru menaburkan bunga salju. Dengan kerahkan hawa murni dalam tubuh untuk menahan hawa dingin, dia mengitari puncak gunung itu. Namun jangan seorang insan manusia, sedangkan sebatang rumput pun tiada dijumpahinya. Setelah yakin bahwa di situ tiada didiami orang, barulah dengan putus asa dia lari turun ke bawah. Ternyata menurun gunung salju, lebih sukar dari mendaki. Salju mudah longsor dan lebih licin. Dengan susah payah sampai sekian lama, barulah dia dapat turun sampai separoh. Mendungak ke atas, serasa makin rendah. Salju makin tebal, bukan lagi lapisan bunga salju, tapi kepingan salju yang tebal. Ceng Ih tahu apa artinya itu, yakni hari sudah menjelang malam. Hatinya makin gugup. Kalau sampai kegelapan masih berada di tengah gunung situ, ai, celaka. Sekonyong-konyong dari arah belakang didengarnya ada suara keras. Belum lagi dia sempat menoleh, seekor burung terbang di dekat sisinya. Begitu dekatnya burung itu melayang, hingga hampir saja menyentuh pundak Ceng Ih. Burung itu berwarna hijau bulunya, macam burung kakak tua. Heran Ceng. Ih dibuatnya. Di tempat gunung salju yang tiada dihuni orang dan ditumbungi rumput, mengapa terdapat bangsa burung? Setelah berputar-putar di udara, burung itu melayang terbang balik melalui sisi Ceng Ih lagi. Kini dapatlah dia melihatnya dengan jelas. Ya, memang benar seekor burung kakak tua. Herannya menjadi-jadi. Burung kakak tua adalah bangsa burung yang terdapat di daerah Kang Lam. Mengapa di gunung salju situ? Terdapat juga burung kakak tua. Selagi dia termangu-mangu, burung itu terbang di atas kepalanya dan memutar sekali. Tiba-tiba burung itu berbunyi keras, seperti orang berkata, tetamu datang, tetamu datang. Karena angin menderu keras, jadi suara burung itu tak begitu jelas kedengarannya. Karena herannya, Ceng Ih mendengak mengawasi ke atas. Tiba-tiba burung itu terbang melayang menuju ke sebuah karang. Seketika Ceng Ih seperti disadarkan, pikirnya, karang yang dituju burung itu, tentulah tempat yang dapat dijadikan tempat seorangnya. Secepat mendapat pikiran itu, secepat pula dialari ke arah perginya kakak tua itu. Karena dia berlari keras, jadi salju-salju yang dipijak sama berguguran jatuh ke bawah, menerbitkan suara yang berkumandang dasyat. Dua-tiga kali naik turun karang, dapatlah kini Ceng Ih melihat jelas burung itu. Rupanya burung itu sengaja dikirim oleh Swat San Lojin untuk menjadi penunjuk jalan Ceng Ih. Tetamu datang, tetamu datang makin kedengaran jelas. Kira-kira sejam Ceng Ih mengikut jejak burung itu, hari pun menjadi gelap. Tapi pada saat itu di bawah gunung sana tampak ada sebuah penerangan. Kecil sekali penerangan itu. Berkelip-kelip, sehingga kalau berada di atas udara, tentu dikira sebuah bintang. Di mana terdapat penerangan lampu, di situ pasti ada orangnya. Ceng Ih tancap gas lari menuju ke tempat itu yang diduga tentu tempat kediaman Swat San Lojin. Makin menurun, keadaannya tak begitu berbahaya seperti di bagian puncak. Hanya saja dia harus tetap berhati-hati, karena tanah salju tetap licin dan mudah longsor. Untuk kekagetannya, burung kakak tua itu kini tak kelihatan lagi. Baru ketika mencari keempat penjuru, dia tersadar akan ketelolannya. Karena langit gelap gulita, salju di bumi tampak mencorong putih. Kakak tua itu masih tetap terbang menurun, tapi seperti tak kelihatan. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, tibalah dia di tempat yang dituju. Kiranya lentera itu ditancapkan di atas karang es, dan hai, lentera itu bukan lain i alah lentera si hantu yang dipasang di kuburan tempoh hari. Tanpa disadari, Ceng Ih mengambilnya, tapi pada lain kilas dia menjadi tertegun. Kalau benda itu benar milik Swatsan Lojin dan putrinya, maka terang yang menyaru jadi setan kuburan dan menculik Tan Hi Kong Chu itu, pasti darah lihai itu juga. Namun kalau dianya, mengapa berbuat begitu? Bukankah Nona itu amat baik kepadanya, mengapa sudah menculik Tan Hi Kong Chu yang melepas budi besar kepadanya, Ceng Ih? Karena tenggelam dalam dugaan, perhatiannya menjadi lengah dan miringlah lentera itu. Angin besar segera masuk ke dalamnya, menjadikan lentera yang terbuat dari bahan sutera itu melembung. Pada lain saat, api pun menjilatnya. Buru-buru lentera dilemparkan, disambut angin dan dibawa melayang. Baru beberapa meter jauhnya, lentera itu sudah habis dimakan api. Di sekeliling tempat situ, kembali menjadi gelap gulita. Tiba-tiba pada jarak duali di sebelah muka, tampak cahaja berkelip-kelip. Kesanalah cepat-cepat Ceng Ih menuju. Lagi sebuah lentera terpanjang di atas karang es kini jelaslah dia. Sebagai gantinya kakak tua, lentera itulah halat penunjuk jalan. Ketika tiba di kaki gunung, di sebelah kanan sana kelihatan pula sebuah lentera. Ceng Ih lari bergegas-gegas. Saat itu tubuhnya terasa hangat, bumi pun tak selicin tadi lagi. Aneh Ceng Ih dibuatnya. Tadi siang dia berlari-larian sampai sehari, namun tak dapat mengeluarkan keringat, tapi kini pada waktu malam hanya berlari sepuluh lih saja, keringatnya sudah membasahi tubuh. Dia duga di situ tentu bukan daerah salju lagi. Ketika memandang kesekeliling penjuru, kejutnya bukan terkira. Dalam kegelapan alam, di empat penjuru kini sudah bukan bumi salju lagi. Angin pun hanya berembus pelahan, ada benda-benda yang bergerak-gerak. Ketika diperhatikan dengan seksama, astaga, kiranya di situ ialah sebuah padang rumput penuh berhiaskan bunga-bungaan warna-warni. Harum bunga di antar angin, menyerbak kemana-mana. Ceng Ih terlongong-longong memandangnya. Tiba-tiba di udara terdengar suara kain dirobek, macam burung menebarkan sayapnya. Saking kagetnya, Ceng Ih sampai menyurut selangkah. Tetamu datang, tetamu datang tiba-tiba dari atas sebatang pohon di sebelah muka, terdengar suara burung kakak tua. Terlihat oleh Ceng Ih, di atas pohon itu hinggap seekor burung kakak tua yang kehijau-hijauan bulunya. Burung itu tengah mengibas-ngibaskan sayapnya. Hai, burung, apakah tuanmu menyuruh kau menyambut aku seru Ceng Ih? Burung itu pentang sayapnya, terus terbang ke atas. Tetamu datang, tetamu datang mulutnya tetap berkau-kau. Girang Ceng Ih bukan kepalang. Ini tentulah tempat kediaman Swatsan Lojin. Buru-buru dia ayunkan langkah mengikuti terbang kakak tua itu lagi. Kini didapatinya bukan lagi di atas puncak gunung yang tinggi, melainkan masuk ke dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh barisan gunung tinggi. Di kata lembah, ternyata tempat itu merupakan sebuah dataran yang penuh ditumbuhi bunga-bungaan. Pengah berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara kuda meringkik. Hai, bukankah itu kuda Seichuhoa? Kuda itu hanya terpisah belasan tombak jauhnya, dengan sekali dua loncatan, Ceng Ih dapat melampaui si burung kakak tua cepatnya. Tiba-tiba di sebelah muka tampak beberapa buah lentera. Di bawah cahaja lentera-lentera itu, tampaklah sebuah gedung bertingkat. Berbareng itu terdengarlah ringkik kuda, menyusul ada sebuah benda besar lari ke arahnya. Itulah kuda Seichuhoa. Serta merta Ceng Ih memeluk kepala kuda itu, ujarnya. Seichuhoa, apakah tuan rumah di sini yang mengambilmu kemari? Sebenarnya Ceng Ih bukan benar-benar akan bertanya kepada seekor kuda, melainkan pada seseorang tertentu. Ada rumah, tentu ada penghuninya. Siapa tahu yang empunya rumah berada dekat di sekitarnya situ. Tapi Seichuhoa pun seekor kuda yang perasa. Benar tak dapat menyahut, tapi segera binatang itu berputar-putar menari mengelilingi Ceng Ih. Kau buyung ini, datang mengapa tak lekas-lekas masuk ke rumah, mau cari apa menjubelek di luar. Tiba-tiba terdengar seruan seorang tua. Tak meragukan lagi Ceng Ih, bahwa itulah suara si orang tua sakti dari gunung salju. Sekilas dia terbeliak. Ya, pada suara itu persis dengan suara orang yang mencegat kawanan Cik Chin Chu. Setelah sekian saat terlongong-longong, barulah dia suruh Seichuhoa berhenti melonjak-lonjak. Kemudian rangkapkan sepasang tangan memberi hormat ke arah gedung itu, berkatalah dia dengan hikmat. Ceng Ih yang rendah, mohon menghadap. Suat San Lojin adalah satu-satunya tokoh yang masih hidup pada zaman itu yang pernah bertemu dengan Hoa Hihaihu, jadi dia tergolong ciampu angkatan tertua. Ceng Ih termasuk murid Hoa Hihaihu turunan kelima. Pemuda itu tak tahu bagaimana harus menyebutnya, jadi dia hanya berlaku sehormat mungkin. Buyung ini benar-benar suka ngulur kambang, lamban. Kalau tak lekas-lekas masuk, aku tak dapat menunggu lama-lama, terdengar suara orang tua itu berseru lagi. Wihak menurut perintah, tersipu-sipu Ceng Ih menyahut sembari terus loncat ke arah lentera itu. Wihak berarti belum belajar, yakni suatu sebutan merendah yang maksudnya aku yang bodoh. Di luar dugaan, sewaktu kakinya masih melayang di udara, lentera itu tampak bergerak-gerak dan tahu-tahu sudah berada di bawah kakinya. Selaka diam-diam dia mengeluh, namun sudah tak dapat mengeram lagi. Dia melayang ke dalam air. Syukur dia dapat menguasai diri, sambil sedot napas dia gunakan ilmu mengentengi tubuh, begitu kakinya menyentuh air, dia menjot tubuhnya loncat kembali ke daratan. Kini barulah terbuka matanya bahwa yang berada di hadapannya itu adalah sebuah rawa yang luasnya tak kurang dari belasan bau. Gedung yang bermandikan penerangan lentera tadi, kiranya hanyalah bayang-bayang yang memancar di permukaan air. Bagus jugalah, ternyata penglihatanmu cukup tajam tiba-tiba dari atas terdengar si orang tua bergelak-gelak. Cheng Ih mendongak dan dapatkan gedung itu ada di puncak sebuah bukit yang terletak di tepi rawa. Karena bukit itu melandai, jadi puncaknya memantul ke permukaan air. Adalah karena pikirannya tercurah akan si orang tua itu, jadi sesaat dia tak begitu memperhatikan bayangan itu. Tiba-tiba terdengar suara hlaan napas dan orang berkata pelahan, Yah, apa gunanya penglihatan yang tajam? Dari nadanya terang itulah si gadis baju putih. Cepat Cheng Ih unjot tubuhnya loncat sampai tiga tombak tingginya, dari situ dengan pijakan kaki kanan ke atas kaki kiri, tubuhnya melambung dua tombak lagi, demikian seterusnya sampai beberapa kali. Itulah yang disebut ilmu T.E. Hunjong atau memanjat tangga ke langit. Kini dia sudah mencapai tengah bukit. Bagus, bagus, tak kecewa menjadi murid angkatan kelima dari Hoa Hi Hai Hu, kembali si orang tua itu tertawa gelak-gelak. Mendungak ke atas, Cheng Ih melihat ada seorang tua berpakaian putih berdiri di muka gedung itu. Itulah si orang tua sakti yang pernah menghajar Boang Sanju tempoh hari. Girang Cheng Ih bukan kepalang. Bukan karena dengan mudahnya dia dapat menemukan orang tua sakti itu, melainkan karena adanya pujian-pujian yang diucapkan orang sakti itu. Itulah alamat baik bakal diberi obat. Belum sampai di puncak bukit, buru-buru dia berlutut memberi hormat. Wampual, mengunjuk hormat. Tapi baru saja tubuhnya membungkuk, sebuah tenaga kuat telah menariknya berdiri dan tahu-tahu di luar kemauannya, tubuhnya dibawa melayang ke atas. Kejut Cheng Ih tak terperikan. Sedemikian rupa kesaktian Swat San Lo Jin itu, kalau tak menyaksikan dengan metu kepala sendiri, tentu takkan mempercayainya. Mungkin dengan gunakan ilmu Qian Kim Tui, Cheng Ih dapat mogok, namun menilik orang tua itu bermaksud baik dia biarkan saja dirinya ditarik oleh tenaga yang keluar dari tangan Swat San Lo Jin. Kini jarak mereka hanya terpisah 4-5 tombak, dalam sedetik lagi Cheng Ih tentu akan sudah tiba di hadapan Swat San Lo Jin. Sekonyong-konyong orang tua itu tertawa gelak-gelak dan tenaga sedotannya dihentikan. Karena tak menduga, Cheng Ih melorot turun lagi. Hendak meronta naik lagi, sudah tak keburu. Baru kira-kira dua tombak meluncur turun itu, kakinya serasa menyentuh sesuatu benda. Cepat dia pijak sentuhan itu, untuk melambung ke udara lagi. Yah, kau memang kedengaran si gadis baju putih. Mengerut tuh. Sebaliknya orang tua aneh itu makin keras tertawanya. Hendak kulihat bagaimana reaksi buyung itu menghadapi sesuatu perubahan. Ho, ho, kiranya boleh juga.